Berarti di kala 2 ya? Kala 3 kompok kak, berarti? Kala 3, 8 kali 3, berapa tuh? Aduh, 16 kak. Enggak, salah kak, salah kak. Halo, kakak-kak S.A. Burbuk. Hari ini kita punya permainan, satu yang namanya permainan kantong berkat. Permainan dari modus perbuk pelajaran Ishak dan Ripka, kak. Oke, kak Ute, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan dalam permainan ini? Yang paling utama ini, kak. Wow, alkitab. Soalnya kita mau ajak anak-anak untuk buka alkitab, baca alkitab dari ayat-ayat yang ada di permainan ini, kak. Yang kedua adalah kita perlu amplop. Ini ada 2. Ada 2, kenapa 2 amplopnya, kak? Kan kita mau bagi kelas tim jadi 2 tim. Oke. Kalau jadi 3 tim, karena anak-anaknya apa, jak? Berarti 3 amplop, oke. Begitu juga dengan yang namanya... Plastiknya? Plastik, kak. Saya lihat masing-masingnya plastik. Iya, plastik. Kelompok kita perlu 8 plastik, kak. Jadi kalau 2 kelompok, 16. Berarti 3 kelompok, kak. Berarti? Kalau 3. Yang dibutuhkan juga adalah ini ya, kak, ya? Iya, ini namanya lembar jawaban kantong berkat. Kita perlu siapkan 2, karena kita mau 2 kelompok. Kalau 3, seperti biasa. Masing-masing dipisahkan, yang merah, yang merah. Yang merah semuanya, ini saya sudah potong sebagian ya, kak, ya? Masukkan ke dalam amplop. Nah, taram. Nah, yang pokoknya semua yang ada di dalam ketatan masuk ke amplop. Siap. Nah, terus yang biru ini yang berkat. Kita sudah potong-potong polanya. Dan kita akan masukkan ke kantong plastik. Masing-masing satu ya, kak, ya? Oke, good. Siap. Jadi, 16 kantong itu pasti ada isinya ya dalamnya, kak? Iya, pasti ada. Oke. Persiapannya sudah siap? Kita mulai permainannya sekarang, ya? Dimulai! Bagilah kelas menjadi 2 kelompok yang masing-masing terdiri dari 8 anak. Nah, kakak akan memegang 2 amplop kertas ketatan. Sedangkan 16 tumpukan plastik berkat diletakkan di masing-masing ujung ruangan. Nantinya, ketua kelompok akan mendatangi kakak dan memilih amplop mereka masing-masing. Lalu, anak itu kembali ke barisan dan bersiap mengambil kantong yang ada di sudut ruangan. Nah, kak, kita mau coba permainannya seperti apa ya? Kak Victor, siap? Siap. Oke. Ini ada pertanyaan saja. Yakobus 4 E7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Titik, titik, titik. Maka kamu akan diselamatkan. Tentong. Salah? Belum tepat. Simpan dulu, kak. Simpan. Oke, simpan ya. Oke. Yang kedua, pertanyaan kedua. Amsal 28 ayat 27A. Siapa memberi kepada orang miskin? Titik, titik, titik. Tak akan berkekurangan. Mantap. Betul? Betul. Yeay. Oke. Emang masih banyak yang kurang tepat ya, kak ya. Ini nanti anak-anak juga akan begitu sih. Cuman, makanya setelah itu, setelah aku kumpul semua. Iya. 8-8 untuk setiap kelompok, anak-anak diminta untuk membaca. Oh, kita. Buka alkitabnya sesuai dengan ayat yang tadi. Oh, oke. Dicocokkan dengan yang pola-pola yang warna merah, kak. Siap. Misalnya Yaakobos 4 ayat 7. Nah, mereka cari dulu di ayat yang tadi. Mereka cari ayatnya. Terus cari jawabannya mana sih. Oh, apa pasangannya ya. Pelajaran ini mengenai apa? Jadi mau mengajari tentang anak-anak. Nah, kalau anak-anak dan kita taat kepada firman Tuhan melakukannya tepat sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan setiap berkat yang Tuhan janjikan yang ada dalam firman tersebut. Bagus, kak. Bagus, kak. Betul, betul. Bagus. Jadi kita harus menghafal firman Tuhan. Betul. Dan melakukannya, kak. Dan melakukannya. Supaya berkatnya diterima aman-anak-anak. Betul sekali. Oke, jangan lupa ya, kak, untuk share ke teman-temannya, ke guru sekolah minggu yang lain, supaya bisa memberkati ya, kak, ya. Betul sekali. Dan juga jangan lupa untuk kakak-kakak semuanya untuk follow dan like akun sosial media dari Superbook Indonesia biar bisa mendapatkan update terbaru dari kita semua. Oke, terima kasih, kak. Bye-bye. 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 Bye-bye.